Maaf lahir batin Sudah merasa mengklarifikasi pemberitaan ini Indra Brukman pun memperlihatkan kalau kini dirinya hidup sehat, olahraga, pergi ke dokter dan ingin sembuh dari masalah ini Bahkan dengan penuh bukti Indra pun memperlihatkan kemana dirinya pergi berobat ke dokter Indra Brukman tak ingin ada simpang siur gosip karena akan merugikan dirinya dan juga nama besar keluarganya Indra Brukman pun mengungkapkan banyak dukungan doa hadir dari keluarga dan sahabat-sahabat terdekat Kini hidupnya hanya ingin fokus kepada pekerjaan dan kesehatannya Indra Brukman tak ingin mendengar gosip-gosip di luar sana yang menjelekan tentang dirinya gara-gara kurusan Jujur mengungkapkan sakit hipertroid yang diidapnya Indra Brukman membantah dirinya memakai menartotika Bahkan membantah kalau kini dirinya sakit penyakit menular Komentar-komentar dari para netizen, rekan sesama artis bahkan sahabat-sahabat Indra Brukman pun Mendoakan agar Indra kembali sehat dan Indra benar-benar seperti dulu lagi Ini dia komentar-komentar dari para netizen Terima kasih Kakak Ika Mas Indra L. I. B. I. I. Mas Soni Eh kalian Pemerintahan tak menyenangkan datang dari Indra Brukman Kini penampilannya berubah bahkan banyak yang menyebutkan Indra Brukman kurusan Berbagai persepsi pun datang dari Indra Brukman memakai narkotika hingga Indra sakit menular Namun akhirnya tak ingin simpang siur Indra Brukman memberikan keterangannya Menyebutkan dan terus terang kalau kini dirinya kurusan gara-gara sakit hipertiroid Di awal bukan tak ingin jujur tentang masalah penyakitnya Namun Indra Brukman mengaku dirinya tak tahu hingga pada akhirnya pergi ke dokter Indra Brukman mengaku penyakit hipertiroid yang diidapnya muncul lantaran stres pasca sang ibu meninggal Kedekatan mami dengan Indra Brukman memang terlihat gelas Dan Indra mengaku hidupnya hancur saat kehilangan Saat kehilangan sang bunda tercinta Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!